Kabarnya proyek investasi Konglomerat Tanah Air di IKN Nusantara pekan ini, persemian investor lokal di IKN Nusantara bakal langsung diresmikan Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi. Proyek investasi tersebut merupakan garapan dari para perusahaan besar dan konglomerat di Indonesia, diketahui, mereka bakal membangun berbagai fasilitas, seperti hotel berbintang, mal, rumah sakit, hingga hunian terpadu. Presiden Jokowi dijadwalkan meresmikan sejumlah proyek investasi swasta di Ibu Kota Nusantara. Atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pekan ini, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono mengatakan, Presiden Jokowi Dodo akan melakukan sederet rangkaian kegiatan di IKN pada 21 hingga 23 September 2023. Paling utama adalah agenda peletakan batu pertama, groundbreaking, proyek pembangunan sarana dan prasarana di sana yang merupakan dana dari investor dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri, PMDN, berdasarkan paparan seli di Otorita IKN, tercantum jadwal Jokowi ketika sampai di IKN, yang terletak di Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, Kalimantan Timur. Pada 21 September, Jokowi akan groundbreaking proyek konsorsium Agung Sedayu Group, ASG, berupa pembangunan mal, hotel, dan perkantoran, konsorsium yang dimaksud yakni Agung Sedayu Group, Anthony Salim, Sinarmas, Frankie Wijaya, Pulau Intan, Pui Sudarto, Jarum, Budi Hartono, Wings, William Katwari, Adaro, Tepe Rahmat, Botohir, Barito Pacific, Prajogo Pangestu, Mulia Group, Eka Chandranegara, dan Astra, Soeryat Jaya, kemudian 22 September, groundbreaking pembangunan tempat pelatihan sepak bola berstandar FIFA dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Masih waktu yang sama, juga dilakukan groundbreaking pembangunan rumah sakit bertaraf internasional dari RS International Hermina. Lalu, 22 September ada penandatanganan nota kesepahaman, Memorandum of Understanding, MOU, oleh PT Pertamina, Persero, untuk pembangunan pusat penelitian untuk keberlanjutan energi ramah lingkungan. Proyek Ibu Kota Negara Baru, Ibu Kota Nusantara, IKN, telah menerima investasi dari investor dalam dan luar negeri sekitar Rp40 triliun. Hal tersebut sebagaimana? Disampaikan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, WIKN, Agung Wicaksono Usai Rapat Panja Perubahan RUU IKN di kantor DPR RI, Senin, 11 September 2023, investasi tersebut diberikan untuk pembangunan berbagai bidang infrastruktur, terutama kawasan terpadu atau mixtius. Kawasan ini mencakup tempat tinggal berbentuk rumah tapak maupun rumah susun, rusun, perkantoran, pusat perbelanjaan, hiburan, hingga hotel. Sejauh ini, IKN melihat investor dari dalam negeri yang masih terlihat paling ambisius untuk berinvestasi.